Aku lebih peka gitu, bener banget. Dia selalu setiap pulang nih pasti, aku udah tau nih ada yang ikut, udah kerasa beda gitu badannya. Itu hampir setiap hari aku ketempelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, Allah, Rasulullah, dan para malaikat sangat menyukai wangi-wangian. Sehingga kita disunahkan pada waktu beribadah dan berzikir untuk menggunakan wangi-wangian. Nah insya Allah wangi-wangian dari minyak arab ibadah, original, dan membuat doa-doa kita lebih cepat sampai ke aluhnya. Selalu gunakan minyak wangi non-alkohol dan halal di minyak arab ibadah. Terus besoknya lagi, aku masuk lagi. Itu udah sembuh tuh badan aku. Dari diobatin itu? Ya, sebenernya. Besoknya aku masuk siang. Aku nih sempat ngedenger suara orang nafas. Itu aku denger kayak doa orang gitu. Kayak biasa itu, kayak orang nafas. Itu seneng banget. Itu... Iya, kayak gitu. Tentu, sampai asal pun aku masih denger suara itu, Kak. Dia berkali-kali, dia bukan cuma satu kali. Hmm, berkali-kali. Bo, kamu nggak ada apa-apa gitu ya? Nyari informasi, ada apa sih sebenarnya apa bangunan itu? Iya, aku orangnya cukup culep sih soal yang dulu-dulunya gitu. Jadi aku nggak mau tau. Terus waktu itu, apa, katain kan ada temannya kan yang, apa sih, yang pernah lihat. Waktu itu nggak ceritakan. Oh, iya. Itu gimana? Itu kan aku kan tanya, aku speak-speak aja tanya ke dia. Nah, lu pernah nggak sih tidur di sini kayak diganggirin? Sanggila bercanda-bercanda doang. Lah, iya, gue pernah malah sering, gue malah. Aku baru tau, ternyata dia juga sering tidur di situ. Kalau dia nggak tidur, dia tuh, dia kan lebih lama daripada aku. Jadi, gue udah tau nggak boleh tidur di situ. Jadi, dia cuma guduh kayak gini. Tapi dia sering ketempelan, aku nggak tahu apa-apa. Sering banget. Mungkin ada histori kali ya. Mungkin tempat itu, titik itu, gitu. Terus aja di. Soalnya tiap orang yang duduk di situ jadinya ketempelan, diganggung, kayak gitu ya. Bener. Terus ceritanya juga nggak temannya gitu, ngerasain apa gitu. Kalau dia bilang sih, katanya pulang-pulang, dia padanya panas, pusing. Terus sama ayahnya tuh ngeliat, lu bawa apaan deh dari toko. Kok ada dana kecil? Oleh kayak gitu. Macam-macam deh, berarti toko dari situ. Iya. Gue ada dana kecil. Emang iya, Pak. Di situ udah sembuhin lah, diilangin lah, gitu kan. Besokannya nggak lama, bawa lagi. Lu bawa apaan deh, aku baru dana nene. Kayak gitu. Kayak ini nene-nene yang waktu masuk ke dalam itu. Kayaknya sih iya. Harusnya semenjak itu dia jadi tau nih, disini nggak boleh rebahan, disini nggak boleh ngapain aja. Namun dia tetep ke tempelan, tapi juga bingung. Terus aku suka, gitu kan. Dia juga berantak, jadi ngegang. Kayak gitu. Kalau itu nggak di jauh banget. Hah? Ya, itu ada cara ide-nya. Ternyata. Mau minum dulu? Boleh, boleh. Bentar ya. 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 Bentar ya, tiba-tiba batuk. Biasanya ada yang nggak seneng dibuka ya. Biasanya kan kita gitu ya. Kalau habis cerita apa, ngomongin yang aneh-aneh, ada aja tuh yang batuk. Saya berinding. Berinding. Iya, aku juga darutai berinding. Kenapa-apa gue ada? Nggak apa-apa gue ya, Nadya. Nadya aja ya. Kita kasih dosa. Kita kasih air aja. Si air, silu minum aja. Bagaimana? Biasanya? Si air putih aja, minum aja. Dia nggak suka ya. Bapak. Bapak nih. Bapak. Iya lah. Pasti coba juga sama kok. Shhh. Bawa air aja ada sini. Kalau nggak. Iya. Bawa air aja. satu-satu tupperware kalau di depan ada itu, ada madu masih step-by? oke gak apa-apa tadi tapi sempat-sempat sampai ke ini sebentar sih soalnya kita panik oke oke emang sering banget karena aku kalau lagi cerita kayak gini ada kasarnya penolakan Kalyaki ya biasanya mereka gak mau di ekspos biasanya gitu sampai keringetan juga pernah sih cuman bukan di toko di mana itu? di rumah ceritanya gimana itu kok bisa? jam berapa? kira-kira itu jadi ngapain itu sekitar jam 10 malam aku kan suka banget untuk film horror ya sama temen aku aku sama dia nonton aku lagi takut banget kadernya tuh kayak takut banget ya tuh karena lagi merinding banget itu pohon-pohon tuh kayaknya udah ber-ber-ber-ber kayak gitu kayak ke bawah kayak gitu aku udah merinding banget terus tiba-tiba dari sisi pinggir tembok itu aku ngeliat kayak perempuan pun jelek banget rambutnya kriwil mukanya pucat jelek banget penuh-penuh garis itu aku langsung ternyata dari cenderapan enggak dari pinggir rumah delapan tembok? enggak enggak sih pinggir-pinggir banget rumah oh pojok-pocokan iya pojok jelas banget jelas siluet atau bayangan doang kabur gimana? jelas sih kalo yang aku liat jelas banget jadi sekelibat gitu ya jadi cepat gitu ya iya cuman sekian detik gitu enggak? bener-bener nah yang dari toko itu berarti cuma mbak sama teman baik aja yang selalu disitu gitu ya banyak sih sebenernya cuman cuman mbak sama dia aja yang kena cuman sempat aku bilang gini kepada toko aku coba bang tidur disini bang gue pengen tau lo dibipuin enggak bener-bener gitu maksudnya gue mah dia pada sering tidur dimana enggak pernah kayak merasa apa-apa apa mungkin untuk perempuan yang masih lajang karena lah menurut gue dia memang belum nikah yang lain tuh pada nikah kalo dia dia sih ceritanya awalnya tuh dia gak enak melihat dari toko itu dia tuh emang orangnya gampang sakit sih di toko dia sakit terus izin besoknya ini gak masuk besoknya lagi gak masuk lagi sampe 3 hari tuh terus aku chat dong kenapa lo Sokim ini gue kesambet dia ngomong kayak gitu awalnya dia bilang kesambet pas udah dia masuk ke toko dia udah sehat aku tanya dong ceritanya kayak gimana katanya dari toko ini ada yang ikut pulang ke rumah sampe gue ada hari-hari cuman sampe bapak itu gak keliatan jadi gak tau sebenernya gimana tuh si makhluk itu tau-tau pas dia lagi mau ngadu minum dia tuh lagi keadaan gemang waktu itu gemang mau ngadu minum pas buka pintu ada si makhluk itu di luangnya itu di depan kamarnya itu sampe dia shock banget sampe histeris banget tiba-tiba ini ceritanya gak ke Mbak Delima wujudnya kayak gimana detailnya gitu bisa gambarin gak sama kayak yang aku liat jelek rambutnya ikal apa yang liat di rumah itu iya sama kayak gitu jadi ini balik lagi kayak abis aku tarik sama wanita itu perempuan itu aku ini besoknya sholat asarisi pas aku denger suara orang nafas agribnya aku sholat gitu aku emang agak takut sholatnya karena itu ruangan tuh beda dari yang sebelumnya kayak lebih gelap terus kayak berkabut emang lagi keadaan hujan retik-retik abis hujan awalnya aku sholat aku ngadu mau kenan terus aku bilang dalam hati jangan ganggu jangan ganggu gitu kan kayak misi-misi gitu aku ada air wudhu disitu aku kayak ngerasa kayak was-was banget pas ada air wudhu ini kayak penoleng lu lho kepalanya kayak ada yang ngeliatin gitu ya iya takutnya kayak dicolek dari belakang kan serem ya jadi aku apa ya ada kemur kumur aku nengok kemur kumur aku nengok jadi kayak gak tenang banget kayak gitu pas aku sholat aku masih denger suara nafas itu pak masih denger dari siang itu masih denger pas aku udah takbir atau ikhlam itu aku kayak takut gue kayak pengen lari pengen kabur kayak pengen cepet-cepet jadi kayak gue derangin di belakang jadi kayak gue derangin sholat tuh banyak banget kayak bener-bener aku tuh fokus ke bayangan aku takutnya ada dua aja di belakang bener-bener itu sampe pas udah apa salam aku juga gak pernah dinengok karena aku takut soalnya udah bener-bener bener bener banget di belakang itu iya tapi pas udah abad sih salam juga yang ada yang ada yang wow gitu kan udah selesai kuping aku sakit lagi tuh pak pas abis sholat itu sakitnya ini tuh lebih parah lagi sakitnya sakitnya tuh udah panas kumatnya juga udah merah kuping aku nyut-nyutan sakitnya tuh sama cuma ini lebih parah yang ini sakitnya aku pikir kan memakai masker kali ya kan sering memakai masker juga saya kuping karena itu besoknya lagi kok gak sembuh-sembuh apa karena antin kali ya antinnya apa gimana gitu itu sampai hampir seminggu sih kalau gitu parah banget sampe aku tuh budek sumpahku budek waktu itu sama sekali gak ngedenger yang kuping ini nih yang kanan tuh gak denger kenapa ke dokter? aku udah mau udah piksa ke dokter kan bidannya tetap berlaku aku tanya ke dia gak apa-apa bicip gak ada apa-apa gak ada apa-apa sampe di senternya juga gak ada lupa gak ada binatang gak ada apa-apa terus mbak tuh waktu pas DM tuh cerita nih tentang apa sih namanya mungkin aja ditarik oh gitu itu kan mbak cuma kenapa sih cerita kok ini aja ya aku pengen denger dong itu memang ditarik gimana dia maksudnya atau gimana awalnya aku nih udah berani ibaratnya udah sering gitu udah gak takut-takut gue gitu biasa aja aku sholat lagi aku coba surat lagi itu karena aku tuh suratnya agak-agak main pengen api ke maghrib apinya pengen di barangin kan pengen ke surat maghrib aku ngurut dulu aku sambil main HP nunggu aja maghrib itu pas mau maghrib mungkin semenit lagi maghrib itu pentes jatoh dari atas kena kepala itu aku kaget banget shock banget dong pengen lari kayaknya kena kepala lupa kata aku ini tiba-tiba melada angin melada apa harusnya kan misalkan itu emang udah kegeser dari tadi dong jatohnya kena pas aku udah nyaman disitu jatoh dan itu pun gak ada orang lain selain mbak di lima aku sendiri disitu udah aku kaget aku mau lari aku bangun mungkin aku tuh ketarik sampai aku tuh merosotin ketarik nyangkut atau ada yang lari atau gimana gitu aku pikir nyangkut aku mau lari ke belakang itu tuh muka aku ngambang gak kena jadi kayak gini iya kalau ditarik kan kalau ditarik kan ada yang gini ini ngambang aja udah ngambang aja kataku ih bener-bener itu kayak gimana ya udah berani nyentuh kan berarti dia udah kuat ya dari sempil makanya aku udah takut banget aku sampai cerita ke anak-anak aku pengen masa gue tadi ditarik kok perhubungannya masa sih entah coba gue tanyain orangnya gitu ya tanyain sama makhluknya tapi gak tau banyak apa yang aku lakukan tau sih pernah juga sih aku tuh waktu masuk lama pas banget tutupan si udah tutup rolling itu aku masuk bertiga kepala toko terangung sama aku kepala toko aku ini lagi di meja kasir merangung aku lagi nyapu halaman depan teras aku lagi muterin rak pas banget di posisi deket sama pintu tangga pas anak mau tangga itu kan ada pintu dulu gak deket situ itu tuh aku awalnya cuman sekilas denger suara orang nyanyi yang nyanyi kayak nyanyi apa kayak nyanyi jawa yang nyinyin gitu nyinyin nyinyin cuman kayak sama-sama gak jelas suaranya aja atau ada instrumen lainnya suara suara aja suara aja kayak orang latihan suara yang lelengking gitu tipis 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 jauh tipis jauh tapi kayak disana tapi kayak disini itu aku hampir 2 menit lumayan lama juga aku tungguin aku tungguin gak ibu tanya ibu angin aku kira tuh ada konsumen lupa kamar mandi makanya aku ngomongin kalian yang keluar itu gak ada gue udah lah gini kak aku waktu itu lagi dateng bulan terus aku jam 7 malam aku mau ngambil barang nih ke gudang yang sebelah kiri aku bilang kosong yang jarang tempatnya itu aku mau ngambil barang itu aku kayaknya takut-takut gimana gitu merasaan masuk gak ya masuk ya tapi ini butuh barang ini butuh gitu dibawah udah masuk aja lagi sekarang aku masuk aku udah udah tengok-tengok-tengok kayak gini mau ada was-was banget pas aku dalam megang barangnya aku tuh merasa di dalam tubuh aku ada yang lari ngelirin aku secara tiba-tiba gitu awalnya aku yang berani jadi aku juga ikutan takut karena dia pergi dari tubuh aku gak tau itu apa ya aku aku udah bucat disitu karena yang awal yang berani aku jadi tubuh tuh kok merinding tiba-tiba tiba-tiba aku kayak gitu pas aku tanya doang ke temen aku lagi yang bisa ini katanya aku tuh aku tuh dikepung sama makhluk-makhluk yang ada disana itu semua makhluk berkumpul di tempat itu budak itu aku dikepung disitu makanya gak tau dari tubuh aku tuh ada kabur tapi 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 itu 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 meja makanya ya guys pokoknya ini serem banget ya pengalamannya dari Mbak Delima makasih banget Mbak Delima sama-sama udah mau kesini kontak aku ya makasih banget lo udah nge-DM gitu ya berarti sebelumnya udah sering banget liat channel Youtube kita ya aku menonton tadi sekolah iya makasih banget pokoknya pokoknya setiap kita mau ngelakuin apapun mau kerja apa jangan lupa ya ingatnya Allah biar lain ke aku kayak gini aku juga sebenernya aku penakut loh gitu kan penakut gitu nah temen-temen semuanya udah mendengar kan pengalaman mistis dari Mbak Delima itu kayak gimana serem banget apalagi tadi kameramen juga ya kesempat gak usah tanya lah ini ada belakang kameramen Mas Joko ya halo gitu halo tadi Mas Joko juga bilang teh aku merinding teh aku merinding gitu kan gitu emang ya aku juga merinding apalagi aku loh yang penakut gitu ya ya pokoknya buat temen-temen semua yang ada di rumah yang nonton yang tetap setia nonton di channel Youtube kita makasih banget udah nonton jangan lupa subscribe like comment dan share biar channel Youtube kita makin terus berkembang buat temen-temen di rumah kalau ada yang punya pengalaman mistis boleh DM ke IG aku nanti kita pasti bakal undang tapi kita seleksi dulu loh gitu pokoknya sekian dari kita untuk episode ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua Allah Rasulullah dan para malaikat sangat menyukai wangi-wangian dan sehingga kita disunahkan pada waktu beribadah dan berzikir untuk menggunakan wangi-wangian nah insya Allah wangi-wangian dari minyak arab ibadah original dan membuat doa-doa kita lebih cepat sampai ke Allah nya selalu gunakan minyak wangi non alkohol dan halal di minyak arab ibadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati